Halo Leo, selamat datang di Free Nimo Taro Channel. Apa kabar Leo? Semoga kamu sehat ya. Semoga kamu dilindungi Tuhan yang maha kuasa dari suatu kejadian yang tidak baik. Dari orang-orang yang tidak baik. Judul ini adalah tentang yang punya penyesalan besar ke kamu. Nanti aku lihat juga siapa orangnya, juga hikmahnya. Itu yang penting sih kalau aku lihat ya. Nah, coba kita lihat ya Leo untuk siapakah mereka. Nah, di TikTok waktu itu aku sudah buat judul sama ya. Tapi lebih sempit karena waktunya sedikit. Jadi hanya untuk di urusan love life atau kehidupan cinta aja. Nah, sekarang aku akan buka di cinta tetap ditambah lagi di kehidupan pada umumnya ya. Tapi tetap ini pembacaan umum ya Leo. Jadi kamu ambil mana yang nyambung? Kalau ada yang nggak nyambung berarti itu bukan untukmu yang nyambung kamu ambil ya. Seperti itu ya. Kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomor whatsappnya itu banyak lewat. Gitu. Kamu tinggal kirim pesan di jam kerja hasilnya hari itu juga bagi yang voice note. Terutama ya kalau pun menginap cuma satu malam. Kalau yang video call sama voice call pasti janjian ya. Nunggu yang waktunya kita samaan. Ya nggak sih? Oke ya bismillah ya Leo. Yang punya penyesalan besar di kehidupan cinta dan di kehidupan pada umumnya ya. Four pentacles. Oke. Tarik beberapa kartu lagi. Tiga pedang. Oke. Iya seseorang yang pernah menyakiti mu sepertinya ya. Oh my god the devil. Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke Leo. Ya mungkin juga ada di Vigotaus Capricorn ya. Jadi gini seseorang yang mempunyai penyesalan besar ada seseorang yang sepertinya dia tuh penampilannya oke-oke aja. Mungkin ganteng, mungkin cantik. Charming banget seperti digambarkan The Devil. Tapi dia punya sisi gelap yang seperti aku lihat disini dia membuatmu patah hati, heartbroken. Dia membuat kamu terpana pada pertamanya. Kalau aku lihat sih ya untuk para Leo ini kencang banget di kehidupan cinta. Sepertinya digambarkan The Nine of Cups. Ya Nine of Cups ya. Sembilan piala. Nah disini ada empat koin. Yang aku sih lihat ya. Bisa saja ini adalah seseorang. Kalau di urusan finansial, karir, atau materi ya. Bisa saja seseorang ini misalnya pernah kamu bantu di finansial. Tapi ketika kamu minta tolong sama dia, dia kayak gak mau nolong kamu gitu loh. Dan itu punya penyesalan besar. Karena pasti dia dihantui suatu perasaan. Kamu udah nolong, kok dia gak nolong? Kok dirinya sendiri tidak menolong? Itu dia dihantui suatu perasaan yang terus aja ada di pikirannya. Nah, bagi seseorang yang membuat kamu heartbreak di cinta. Apakah dia punya penyesalan? Sepertinya aku sih lihat gini ya. Dia emang udah jahat ke kamu. Dia emang udah kayak memanfaatkan ketulusan kamu. Aku sih rasa ya disini kamu bisa saja sudah mulai menghidar. Sudah mulai menjauh. Dan dia merasakan suatu kehilangan dari suatu ketulusan cinta yang kamu berikan. Coba aku tarik klarifikasi ya, lo please. Night of One. Oke. Oke. Catoh ya. The Moon. Pie Swiss ya. The King of Sword. Balik. Ada Temperance. Sagittarius. Oke. Nah, penyesalannya si dia atau mereka ini ya. Karena pasti orangnya banyak untuk kalian ya pembacaan umum. Leo, si dia ini kayak punya suatu karma kalau aku lihat ya. Setelah digamarkan 10 pedang. Dimana sepertinya mereka punya suatu situasi yang mungkin lebih buruk dari kamu. Kamu dulu pernah dijatuhkan. Kamu dulu pernah berada di suatu titik yang kamu gak mau berada di titik itu. Ada heartbreak. Ada kesulitan. Ada kamu merasa ke depan itu. Kamu gak baik-baik. Kamu merasa seperti digambarkan The Moon. Kayak ada suatu kabut gitu di masa depanmu. Karena cintamu dihancurkan. Karena uangmu atau finansialmu jatuh. Seperti itu. Seperti digamarkan King of Sword terbalik ini. Artinya kamu udah kehabisan langkah. Gitu yang aku lihat ya. Dan kamu menjadi tidak baik-baik saja. Nah ini kan tentang siapa yang punya penyesalan besar. Nah itu mereka punya penyesalan besar. Karena apa? Apa yang mereka tanam itu yang mereka tuai. Jadi keingetan kebaikan kamu. Yang dicinta ya. Keingetan ketulisan kamu. Karena mereka mendapatkan suatu cinta yang justru malah menikah mereka. Seperti itu yang aku lihat. Gitu ya. Mereka jadi keinget kebaikanmu. Yang justru mereka malah jatuhkan. Gitu ya. Begitupun di finansial. Kalau aku lihat. Ya coba aku tarik klarifikasi. Untuk lihat hikmahnya apa sih untukmu. Kita lihat hikmahnya apa. Karena skenario kamu ketemu si A, si B, si C yang pernah jahatin kamu. Gitu pun gak kebetulan ya. Tuhan kayak udah ngerancang kamu ketemu si A. Tinggal kamu bisa ngambil pembelajaran. Dan ngambil anugerahnya nanti di belakang ya. Gitu. Oke. Bismillah. Tut para Leo. Atau bisa saja ini masalah uang. Dimana mereka belum mengembalikan uangmu. Ya seperti itu. Pada aku perlu banget pada saat itu. Dan kamu suka bantu gitu loh. Tapi kayak susah banget ketika kamu minta pertolongan mereka. Ada lima tongkat. Oke. Ada tujuh koin. Aku rasa sih ya. Kalau ini yang mengenai uang. Uangmu gak kemana-mana. Artinya Tuhan akan memberikan kamu. Rejeki yang gak kamu sangka-sangka dari arah yang belainan. Gitu ya. Ada di Emperor. Kamu ya akan menjadi seseorang yang maandiri lagi. Kamu akan menjadi seseorang yang bersinar lagi. Walaupun kamu dijatuhkan secara finansial. Atau gak ditolong lagi gitu loh ya. Tapi kamu akan menjadi dirimu sendiri. Artinya ketika orang tersebut gak nolong kamu. Dan kamu dulu nolong mereka. Gak usah terlalu didalemin lagi gitu loh. Ibarat kamu galik sumur. Gak usah didalemin lagi. Kamu tak susah keluar. Percaya aja Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu yang aku lihat disini ya. Dan bagi kamu yang dijatuhkan di kita. Kamu akan terlihat lebih cemerlang. Dan kamu udah punya pagar. Untuk tidak lagi. Kekuras energinya. Walaupun aku lihat kayaknya disidia ini ya. Yang membuat Tuhan kayak pengen balikan ke kamu. Atau ingin kembali ke kamu. Tapi kamu udah menjadi dirimu sendiri. Sudah tidak lagi. Mau berurusan dengan. Sidiya. Kalau aku lihat seperti itu ya. Karena kamu energinya lebih keren semen. Emperor. Tapi disini emperornya kelihatannya feminim ya lo please. Dan aku rasa dengan mata yang sayu ini ya. Kamu tuh udah kayak memegang dunia. Megang koin ya. Karena bulat-bulat disini tuh koin. Artinya apa? Kamu udah mandiri. Udah powerful. Gitu loh. Seperti itu. Kamu bisa menapakah cinta. Ketika cinta itu datang. Tempat waktu. Dan kamu percaya itu. Itu yang aku lihat ya. Oke. Star love list. Ada tujuh piala. Yang aku lihat dari tujuh piala ini ya. Dan ini di back of the decknya ada lima piala. Aku sih lihat gini. Ini lima pialanya kebalik. Artinya ya. Rezekimu. Sama kemandirianmu. Sama keutuhanmu lagi. Itu ya. Artinya. Itu tergantung kamu. Memang kamu dijatuhkan. Memang kamu. Dijahatin lah. Tapi kamu untuk bangkit kembali. Untuk meraih lagi hidupmu. Untuk meraih lagi kontrol hidupmu. Dengan kamu sendiri. Dengan kakimu sendiri. Dengan tanganmu sendiri. Dengan jeripayamu sendiri. Kamu akan berhasil. Dengan jeripayamu sendiri. Apakah ada bantuan? Bisa ada bantuan. Tuhan akan menghadirkan bantuan. Tanpa disangka-sangka. Tapi kamu akan mandiri lagi. Kalau aku lihat ya. Seperti itu. Bagi cinta. Bagi yang single. Aku rasa. Itu fokusmu dulu. Mandiri dulu. Seperti itu. Yang aku lihat ya Leo. Makasih banyak ya. Sudah nonton. Kasih lew. Kasih jempol. Bye.